Healing di pantai itu emang enak ya, laut ada, pasir ada, tapi sayangnya kamu yang belum ada. Oke sekarang kami akan menceritakan perjalanan tim Bapak Saka yang mengeksplor Pulau Rupat Utara. Halo Sobat Pecinta Alam, pagi ini kami akan berbelanja logistik untuk keperluan selama 3 hari 2 malam karena kami akan mengeksplor beberapa destinasi yang ada di Pulau Rupat Utara. Nah, hampir selesai berbelanja, kami pun merasa kehausan dan kami memilih untuk membeli minuman dingin sebelum pulang. Malam ini tim Bapak Saka akan berangkat ke Rupat melewati tol Pekanbaru Dumai. Di tenang perjalanan, kami berhenti sebentar di res area dan kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di Pelabuhan Rupat Utara Dumai pada pukul 2 dini hari. Kami memasuki antrian kendaraan dan membeli tiket penyeberangan. Karena sudah pagi, kami memilih serapan di warung yang ada di pelabuhan. Dan dia ternyata antrian masih berlanjut, kami pun hanya bergurau, bercanda, menyanyi. Hingga akhirnya mobil kami sudah masuk ke dalam antrian terdepan. Namun, kami masih saja harus menunggu kapal tiba, jadi beberapa dari kami memilih untuk berjalan kaki untuk menunggu di depan. Setelah penantin yang cukup lama, akhirnya kapal pun tiba. Orang-orang mulai keluar dan kami memasuki kapal satu persatu. Halo guys, jadi sekarang kami sudah di Pelabuhan Dumai dan sekarang kami lagi di penyeberangan menuju ke Rupat. Sekedah The Explorer, edisi Rupat Utara. Wah! Hai Sobat Alam! Nah, jadi ini kami melanjutkan video yang sebelumnya. Kan video yang sebelumnya itu kami tadi sudah bercerita nih, gimana kami nantinya itu dari jam 2 malam sampai jam 10 baru kami nyebrang. Nah, sekarang kita berada di Roro menuju Pulau Rupat. Oke, ikutin kami terus ya! Nah, jadi ini pemandangan kita saat menaiki Roro di Pulau Rupat. Bagus kan? Banyak kapal-kapal besar loh di sini. Katanya hidup itu harus ada tujuan, tapi bagaimana jika jalan yang kita tuju tak sesuai harapan? Dan akhirnya selalu ada batas untuk setiap perjalanan, selalu ada kata selesai untuk setiap yang dimulai. Terima kasih.